Pada saat seperti ini, kamu tidak perlu memohon seseorang untuk menyelamatkanmu. Aku penguasa di sini. Senyum di wajah Yu Mingdao semakin lebar saat dia berbicara dengan nada mengejek ketika dia melihat Ji King Sui yang pucat pasi dan mata wanita lain. Saat dia hendak mengambil pakaian Ji King Sui dan merobek bajunya, aura pembunuh tiba-tiba masuk melalui pintu yang tertutup rapat. Itu meresap ke dalam tulangnya, membuatnya merasa seolah sedang ditatap oleh ular paling berbisa di dunia. Dia merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapa di sana? Merasakan niat membunuh yang mengerikan yang tiba-tiba muncul, di meridian pat tiba-tiba berdiri dari tempat tidur. Kala jengking yang tidak jelas muncul di tubuhnya saat dia menatap pintu dengan tatapan seperti elang. Apakah kamu melihat siapa aku? Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan Ye Chen Feng, yang mengenakan jubah putih dan memiliki sosok tinggi dan lurus, perlahan masuk dengan niat membunuh yang tebal di wajahnya. Dia berbicara dengan niat membunuh yang dingin. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar memiliki keberanian untuk kembali. Meskipun di meridian pat telah merasakan bahwa Ye Chen Feng telah menembus level 3 Earth Beast General hanya dalam waktu sebulan, sebagai level 4 Heavenly Beast Immortal, dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Chen Feng. Xing Chen, cepat dan pergi. Jangan khawatir tentang kami. Dia adalah ahli dewa binatang surgawi yang ditinggalkan Yu San Sian secara khusus untuk membunuhmu. Ji King Sui dan Ji King Sui yang putus asa tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng, yang seharusnya keluar dari pelatihan, akan muncul saat ini. Mereka mendesak mereka dengan cemas, takut bahwa dim radian pat akan membunuh Ye Chen Feng. Meninggalkan, karena Anda telah datang, tinggalkan hidup Anda. Yu Mingdao tertawa dingin, dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya, menekan Ye Chen Feng dari segala arah. Dihadapkan dengan kehadiran kuat yang dilepaskan oleh dim radian pat, kekuatan fisik Ye Chen Feng benar-benar meletus. Dia seperti batu besar yang tidak bisa dihancurkan, menolak kehadiran yang cukup untuk menghancurkan Earth Beast Immortal biasa menjadi pasta daging. Dia tidak bergerak sama sekali. Hem, kekuatan fisik yang luar biasa. Merasakan kekuatan fisik yang telah meletus dengan Ye Chen Feng, wajah dim radian pat sedikit berubah. Dia merasakan sepotong kegelisahan untuk beberapa alasan. Bajingan asteriskar, pergilah ke neraka. Dim radian daois meraung, dan tombak artefak roh bermutu tinggi muncul di tangannya. Itu merobek udara dan menusuk ke arah dada Ye Chen Feng, ingin menembusnya. Saat tombak hendak menembus tubuh Ye Chen Feng, riak air tiba-tiba muncul di depan Ye Chen Feng. Sue Piao Ling, yang memiliki temperamen halus dan fitur yang sangat cantik, muncul di depan Ye Chen Feng. Dia mengulurkan jari dan menunjuk ke ujung tombak. Yang paling suara pecah yang menusuk telinga terdengar. Tombak artefak roh tingkat tinggi di tangan dim radian daois tidak dapat menahan serangan jari Piao Ling. Celah segera muncul di ujung tombak. Kekuatan yang kuat mengguncangnya sedemikian rupa sehingga dia hampir kehilangan cengkramannya pada tombak. Melihat tombak spiritual bermutu tinggi yang telah dihabiskan dengan banyak upaya untuk menyempurnakannya retak oleh jari Sue Piao Ling, hati dim radian sek berada dalam kekacauan. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Saudari Piao Ling, bagaimana situasi di luar? Ye Chen Feng memandang Sue Piao Ling yang dingin dan bertanya. Tempat ini telah diselimuti oleh prasasti formasi yang telah aku jatuhkan. Tidak ada yang bisa pergi, Sue Piao Ling menatap dim radian sek dengan dingin dan mengeram. Dia membenci orang-orang yang paling banyak mengolah jalan akasia. Dapat dikatakan bahwa dim radian sek telah dijatuhi hukuman mati olehnya. Senior, saya adalah pelindung Aula Yin yang dari sekte api surgawi. Bolehkah saya bertanya apakah Anda dapat mengampuni saya demi sekte api surgawi? Setelah menyaksikan kekuatan mengejutkan Sue Piao Ling dan merasakan niat membunuhnya, dim radian sek ketakutan. Dia segera mengeluarkan identitas dan latar belakangnya. Memaafkanmu, Sue Piao Ling berkata dengan niat membunuh yang mengerikan, sampah seperti kamu seharusnya sudah dipotong-potong sejak lama. Senior, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan sekte api surgawiku? Merasakan niat membunuh di mata Sue Piao Ling semakin tebal dan tebal, dim radian sek benar-benar ketakutan. Dia menguatkan dirinya dan bertanya. Huff, hanya sekte kelas tiga yang berani mengancamku. Bahkan jika aku membunuhmu di depan Huo Ling, dia tidak akan berani mengatakan apapun. Sue Piao Ling mendengus dingin. Dia sama sekali tidak menganggap serius sekte api surgawi. Senior, siapa kamu? Ketika sekte dim radian mendengar Sue Piao Ling menyebut nama satu-satunya sesepu agung sekte api surgawi, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Chen Feng, yang tidak memiliki latar belakang sama sekali, berhasil mendapatkan sosok yang begitu hebat di sini. Kamu tidak pantas tahu siapa aku. Matilah dengan patuh. Sue Piao Ling kehilangan kesabarannya. Garis kekuatan jiwa merah perlahan muncul di telapak tangannya. Kekuatan jiwa merah, penguasa yang tak tertandingi. Melihat kekuatan jiwa merah naik di telapak tangan Sue Piao Ling, mata dim radian sekte melebar. Dua dari tiga jiwanya ketakutan setengah mati. Hatinya dipenuhi dengan keputus asaan. Saat dia akan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, kekuatan jiwa merah yang muncul di telapak tangan Sue Piao Ling menembus kepalanya seperti sambaran petir. Itu menghancurkan jiwanya dan mengakhiri hidupnya. Saudari Piao Ling, saya ingin tahu apakah Anda bersedia menjadikan mereka berdua sebagai murid. Ye Chen Feng memandang Ji King Sui dan Bai Xia, yang sangat ketakutan. Mereka tampak kuyuh dan memiliki noda air mata di sudut mata mereka. Dia tidak ingin mereka terluka karena dia, jadi dia memohon. Mengambil mereka sebagai murid, tidak mudah untuk menjadi murid saya. Sue Piao Ling melirik Ji King Sui dan Bai Xia. Dia menemukan bahwa kultivasi mereka sangat rendah dan bakat mereka rata-rata. Saudari Piao Ling, saya bersedia menggunakan dua bantuan untuk meminta Anda menjadikan mereka sebagai murid. Ye Chen Feng terus mengemis. He he, dua kebaikanmu. Sue Piao Ling tersenyum dan berkata sambil bercanda, Baiklah. Ketika bantuanmu sangat berharga, aku akan menerima mereka sebagai murid. Tapi sebelum itu, aku bisa mengambilnya terlebih dahulu dan menjadikan mereka murid luar dari sekteku. Terima kasih, Saudari Piao Ling. Ye Chen Feng sangat gembira dan berkata dengan rasa terima kasih. Dia lega Sue Piao Ling akan merawat kedua gadis itu. Cheng Feng, aku tidak ingin berpisah darimu. Ji King Sui menggigit bibirnya yang basah dengan erat. Dia memandang Ye Chen Feng, yang telah menaklukkan hatinya dan menanamkan bayangannya di lubuk hatinya, dan berkata dengan getir. Bai Xia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia menatap Ye Chen Feng dengan mata penuh kerinduan dan kengganan. Sekte Dim Redian telah terbunuh. Sekte Api Surgawi pasti akan menyelidiki penyebab kematiannya. Jika Anda tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda, sebaiknya Anda pergi dengan Saudari Piao Ling. Jika tidak, saya khawatir saya menang aku tidak bisa menyelamatkanmu lain kali. Ye Chen Feng mengabaikan kasih sayang di mata kedua gadis itu dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Cheng Feng, maukah kamu pergi dan mengunjungi kami? Mendengar kata-kata tanpa emosi Ye Chen Feng, Ji King Sui merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng mungkin tidak terlalu menyayanginya, dan dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas semua ini. Dia tidak bisa menyalahkan Ye Chen Feng. Jika ada kesempatan, aku akan pergi. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Momong-momong, Patriark Ye, bagaimana kabar kakekmu dan yang lainnya? Apa yang terjadi di kota Kekaisaran Zijin? Ye Chen Feng mengubah topik. Untuk merebut tahta, pangeran pertama terus-menerus melenyapkan lawan-lawannya. Kakek dan yang lainnya telah ditangkap oleh penjaga Kekaisaran dan dikurung di penjara Kekaisaran. Ji King Sui memberitahu Ye Chen Feng keseluruhan ceritanya. Pangeran pertama, Jiang Songkiong mencoba membunuh mereka semua. Mata Ye Chen Feng berkilat dengan keganasan saat dia berkata, Ayo pergi. Kita akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Kita akan memberitahu mereka bahwa ada beberapa orang yang tidak mampu mereka sakiti. Dengan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan dua set pakaian dari tas kosmosnya dan mengenakannya pada kedua gadis itu. Dia meminta Sui Pyaoling untuk merawat mereka sebelum meninggalkan ruangan yang berbau darah sendirian. Dia berjalan sepanjang malam menuju halaman Jiang Songkiong. 1-1-2 Kakek, jika Tuan Neteri bosan dengan Ji King Sui dan Baixia, bisakah kamu memberikannya kepadaku agar aku bisa bersenang-senang dengan mereka? Ji King Sui dan Baixia sangat cantik sehingga Jiang Yijun tidak bisa melupakan mereka. Dia ingin memilikinya. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Jiang Songkiong berkata dengan suara rendah. Matanya yang dalam melihat melalui jendela ke langit malam yang sunyi di luar. Untuk beberapa alasan, Jiang Songkiong merasa hatinya tidak bisa tenang, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, ketika dia memikirkan tentang fakta bahwa keluarga Jiang memiliki ahli dewa binatang surgawi kelas 4 dari sekte api surgawi, hatinya yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Yijun, apakah kamu merasa ada yang tidak beres di luar? Jiang Songkiong menyesap teh dan merenung sejenak sebelum bertanya. Sesuatu yang salah. Jiang Yijun tampak terkejut. Dia melihat keluar jendela dan berkata dengan bingung, kakek, di luar sangat sepi. Tidak ada yang salah. Tenang, ya, terlalu sepi. Ketika Jiang Yijun mengatakan ini, Jiang Songkiong segera menyadari di mana letak masalahnya. Seluruh rumah keluarga Jiang terlalu sunyi. Tidak ada sedikitpun gerakan. Ini terlalu tidak masuk akal. Berhenti, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Tepat ketika Jiang Songkiong menemukan masalahnya dan hendak memerintahkan orang untuk memeriksa seluruh rumah tua keluarga Jiang, teriakan keras tiba-tiba datang dari halaman yang sunyi. Saat berikutnya, tidak ada gerakan. Tidak bagus, musuh yang kuat sedang menyerang. Mendengar teriakan penjaga, wajah Jiang Songkiong berubah dan dia mendesak dengan keras. Yijun, cepat pergi dan minta Tuan Neteri untuk datang dan membantu. Tidak masalah siapa yang datang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba dihancurkan oleh gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Ye Chen Feng berjalan perlahan dengan tangan di belakang. Dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Kamu Chen Feng, ini kamu. Kamu benar-benar berani untuk kembali. Melihat orang yang datang, Jiang Yijun menghela nafas lega. Wajahnya mengungkapkan jejak kedengkian. Aku kembali untuk mengambil nyawamu. Ye Chen Feng memandang Jiang Yijun dan yang lainnya dengan dingin dan berkata dengan niat membunuh. Hahaha, Ye Chen Feng, apakah kamu masih tidak tahu situasimu sekarang? Jiang Yijun tertawa keras dan berkata dengan angkuh, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa Lord Neteri ada di kediaman Jiang saya. Hari ini, Anda tidak dapat melarikan diri bahkan jika Anda memiliki sayap. Tuan dunia bawah, Ye Chen Feng tersenyum main-main, kamu berbicara tentang Dim Radiance, kan? Sayang sekali dia baru saja meninggal. Dia menunggumu di Yellow Springs Road. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng tiba-tiba maju selangkah, menghancurkan tanah di bawahnya. Dengan tekanan fisik yang kuat, dia langsung muncul di depan Jiang Yijun. Yijun menghindar. Merasakan ledakan kekuatan Ye Chen Feng yang tiba-tiba, ekspresi Jiang Songkiong berubah drastis saat dia dengan keras mengingatkan Ye Chen Feng. Namun, kecepatan Ye Chen Feng terlalu cepat. Sebelum Jiang Yijun dapat bereaksi, kepalan tangan Ye Chen Feng, yang diisi dengan kekuatan 50 ribu jin, menghantam dadanya dan membuatnya terbang. Ledakan. Tubuh Jiang Yijun tiba-tiba meledak di udara. Potongan daging dan darah jatuh dari udara dan berserakan di tanah. Pemandangan yang mengerikan membuat bulu kuduk berdiri. Kamu, kamu benar-benar membunuh cucuku. Melihat cucunya yang menaruh harapan tinggi pada kematian di depannya, Jiang Songkiong merasakan gelombang darah mengalir deras ke kepalanya. Matanya langsung berubah menjadi merah darah saat aura mengerikan yang kuat menyebar dari tubuhnya. Tidak hanya aku akan membunuhnya, tapi aku juga akan membunuhmu, serta semua orang ambisius di keluarga Jiangmu. Aku akan memberitahumu semua bahwa ada beberapa orang yang tidak mampu kamu sakiti. Ye Chen Feng mengabaikan aura buruk yang dikeluarkan oleh Jiang Songkiong dan berjalan ke arahnya dengan langkah berat. Tekanan yang kuat langsung menghancurkan aura buruk Jiang Songkiong, membuatnya sulit bernapas. Kamu, kamu menerobos ke alam peringkat 3 Ertbis General. Merasakan kekuatan jiwa yang melonjak dalam tubuh Ye Chen Feng, Jiang Songkiong sangat merasakan perbedaan kekuatan antara dia dan Ye Chen Feng. Namun, dia sudah tidak punya cara untuk mundur. Dia menguatkan hatinya dan mengeluarkan pedang emas dari tas kian kun miliknya. Hantu jangkrik emas muncul di tubuhnya. Bayangan pedang jangkrik emas. Teriak Jiang Songkiong sambil mencengkeram pedang emas dengan erat dengan kedua tangan. Sejumlah besar jangkrik emas melilit pedang emas, meningkatkan kekuatan serangannya. Dia menebas Ye Chen Feng. Merusak. Melihat bahwa bayangan sabar jangkrik emas Jiang Songkiong akan menebas tubuh Ye Chen Feng, murid-murid Jiang Songkiong menyempit saat dia melemparkan pukulan ke bayangan sabar jangkrik emas. Tinju, yang dikompresi secara ekstrim, dengan mudah menghancurkan pedang emas itu. Tinju itu menghantam dada Jiang Songkiong, menembusnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng muncul di samping Jiang Songkiong dan menekan telapak tangan kanannya ke kepala Jiang Songkiong. Dia mengedarkan seni pemakan jiwa dan melahap binatang spiritual Jiang Songkiong, jangkrik emas. Setelah mengambil barang-barang Jiang Songkiong dan Jiang Songkiong, tubuh Ye Chen Feng menyala dan meninggalkan ruangan yang dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Dia terus membantai para ahli keluarga Jiang di bawah langit malam yang sunyi. Oh, Ye Tian Ming, kenapa dia ada di sini? Ketika Ye Chen Feng diam-diam membunuh beberapa ahli keluarga Jiang, dia secara tidak sengaja menemukan Ye Tian Ming di halaman terpencil. Mungkinkah, kematian ayah baptis ada hubungannya dengan dia? Ye Chen Feng selalu curiga ada pengkhianat di keluarga Ye. Kalau tidak, ayah baptisnya tidak akan diracun sampai mati tanpa alasan. Bang! Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba hancur, membangunkan Ye Tian Ming, yang tenggelam dalam fantasinya yang indah, dari mimpinya yang indah. Kamu Chen Feng Ketika Ye Tian Ming melihat Ye Chen Feng, yang berdiri di luar rumah dengan aura pembunuh, dia sangat ketakutan sehingga dia berdiri dari kursi. Dia takut keluar dari akalnya. Apakah kamu yang meracuni ayah angkatku sampai mati? Kekuatan mental yang kuat meledak ke dalam pikiran Ye Tian Ming, menyebabkan pikirannya runtuh dan pikirannya kesurupan. Ya, Ye Tian Ming hanyalah level 2 bis ilusionis. Dia tidak bisa menahan kekuatan mental kuat Ye Chen Feng. Dalam keadaan kesurupan, dia mengakui. Ini benar-benar kamu. Ye Chen Feng berhutang budi kepada Ye Suan Xiang, bisa dikatakan tanpa Ye Suan Xiang, tidak akan ada Ye Chen Feng. Setelah mengetahui penyebab kematian ayah baptisnya, aura pembunuh yang kuat terpancar dari tubuh Ye Chen Feng dan meledak ke tubuh Ye Tian Ming. Dia sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah. Tidak, tidak, Ye Chen Feng, dengarkan aku. Ini keluarga Jiang. Mereka memaksaku untuk meracuninya. Aku tidak mau melakukannya. Ye Tian Ming, yang sadar kembali, terus menjelaskan. Tubuhnya, yang tergeletak di tanah, gemetaran. Kamu takut. Sejak Anda membunuh ayah angkat saya, Anda seharusnya tahu bahwa hari ini akan datang untuk Anda. Saat Ye Tian Ming berbicara, cahaya pedang yang tajam melintas di depan mata Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya terbelah oleh cahaya pedang yang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Sejumlah besar darah menyembur keluar dan mewarnai tanah menjadi merah. Ayah Baptis, aku akan mengirim semua orang yang menyakitimu ke neraka dan membiarkan mereka bertobat untukmu di neraka. Ye Chen Feng melihat tubuh Ye Tian Ming yang terbelah menjadi dua dan berkata dengan aura pembunuh yang kuat. Setelah sekitar 30 menit, kediaman keluarga Jiang berlumuran darah. Bau darah yang kuat melayang di malam yang gelap. Di seluruh kediaman keluarga Jiang, hanya beberapa wanita tak berdosa, anak-anak, pelayan, dan pelayan yang ingatannya dihapus oleh Piao Sueling. 113. Istana Kekaisaran Zijin adalah inti sebenarnya dari kota Kekaisaran Zijin. Pada saat ini, di Aula Naga melingkar di Istana Kekaisaran Valet Gold, ada nyanyian dan tarian. Banyak wanita mengenakan gauntule, tubuh mereka sama-sama terlihat, perlahan memutar tubuh mereka yang panas dan lembut bersama dengan musik yang merdu, menguraikan pemandangan yang sangat menggoda. Putra Mahkota Ying Jiang Liu, yang mengenakan jubah naga emas gelap, sedang duduk di kursi utama Aula dengan senyum di wajahnya. Dia menghibur para ahli dari klan keluarga Sentu dan klan keluarga Sangguan, berterima kasih kepada mereka karena telah membantunya melenyapkan para pembangkang dan menstabilkan situasi. Putra Mahkota, bagaimana rencanamu menangani sisa-sisa keluarga Ye? Duduk di kursi pertama di sebelah kanan, patriar klan keluarga Sentu, Sentu Suzu, yang memiliki sepasang alis seperti pedang dan hidung bengkok, bertanya setelah minum seteguk anggur harum. Suzu Senior, apakah kamu tertarik pada mereka? Meskipun Ying Jiang Liu hendak naik tahta, klan keluarga Sentu adalah klan keluarga seni bela diri kuno. Mereka kuat dan memiliki hubungan dekat dengan sekte api surgawi. Dia tidak berani menyinggung mereka, jadi dia bertanya dengan sopan. Iya, saya ingin menggunakan hidup mereka untuk memaksa Ye Chen Feng muncul dan menyingkirkannya. Memikirkan bakat kultifasi Ye Chen Feng yang luar biasa, Sentu Suzu merasa tidak nyaman. Jika dia tidak bisa menyingkirkan Ye Chen Feng secepat mungkin, Sentu Suzu merasa Ye Chen Feng akan menjadi iblis batinnya. Baiklah, saat aku naik tahta, aku akan menyerahkan sisa-sisa keluarga Ye kepadamu. Ying Jiang Liu setuju dengan gembira, ayo, ayo minum. Jika kamu ingin menemukanku, mengapa harus melalui begitu banyak masalah? Tepat ketika Sentu Suzu menghabiskan secangkir anggurnya dan memikirkan bagaimana memaksa Ye Chen Feng muncul dengan menggunakan kehidupan anggota keluarga Ye, suara seperti guntur bergema di aula yang ramai. Ye Chen Feng seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dengan langkah berat, dia perlahan berjalan ke aula. Kamu Chen Feng. Ketika Sentu Suzu melihat Ye Chen Feng muncul di depan umum, gambar hantu merpati hitam muncul di sekelilingnya. Dia melompat dari kursinya dengan pedang panjang di tangan. Seperti lautan badai, dia menyerang Ye Chen Feng dalam upaya untuk menangkapnya dengan cepat. Segel S. Ketika Sentu Suzu yang pembunuh mendekati Ye Chen Feng, udara dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng, langsung membekukan jenderal binatang bumi kelas 5 Sentu Suzu. Pada saat berikutnya, kekuatan mencekik meletus dari tubuh Ye Chen Feng. Pukulan dengan kekuatan lebih dari 50 ribu kilogram menghantam Sentu Suzu, yang telah berubah menjadi patung es. Pukulan itu menghancurkan tubuh Sentu Suzu, membunuhnya di tempat. Sentu Suzu bisa dikatakan sebagai orang terkuat yang hadir. Dia bahkan lebih kuat dari master klan Sangguan, Sangguan Feijing. Menyaksikan dia dibekukan dan dibunuh seketika oleh Ye Chen Feng, semua orang yang hadir tercengang. Terutama Ying Jiang Liu, yang sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya mulai bergetar. Patriark sudah mati. Melihat adegan kematian Sentu Suzu, para ahli klan keluarga Sentu ketakutan. Mereka ingin segera meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Ketika mereka bergegas ke pintu aula, mereka menemukan bahwa segel formasi yang kuat telah menutup pintu, membuat mereka tidak mungkin pergi. Kamu Chen Feng, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu mencoba membunuh kami semua? Seorang elder klan keluarga Sentu memuatkan dirinya dan memperingatkan, klan keluarga Sentu saya memiliki hubungan dekat dengan Sekte Api Surgawi. Jika Anda berani menyakiti kami, Sekte Api Surgawi pasti akan membalaskan dendam kami. Chi Saat tetua klan keluarga Sentu selesai berbicara, sinar pedang tajam keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Seperti sambaran petir, itu menghantam tubuhnya dan membelahnya menjadi dua. Dia meninggal secara tragis di tempat. Tuan Muda Ye, klan keluarga sangguan saya tidak memiliki dendam dengan Anda. Kami tidak berniat menjadi musuh Anda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat melepaskan kami. Jika Anda bersedia melepaskan kami, klan keluarga sangguan saya bersedia untuk beribadah kamu selamanya. Melihat metode kejam Ye Chen Feng, hati sangguan Veijing menjadi dingin. Dia menahan niat membunuhnya dan membuat janji di depan semua orang, berdoa agar Ye Chen Feng membiarkan mereka pergi. Jika aku membiarkanmu pergi, kamu akan segera memberitahu Sekte Api Surgawi, kan? Ye Chen Feng berkata dengan dingin saat dia melihat niat sangguan Veijing. Kami tidak akan berani. Kami bersumpah akan merahasiakannya. Setelah rahasianya diungkapkan oleh Ye Chen Feng, tubuh sangguan Veijing bergetar saat dia buru-buru berkata. Maaf, aku hanya percaya pada orang mati. Murid Ye Chen Feng menyempit saat aura pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya sekali lagi. Itu berkumpul menjadi sinar pedang yang mengejutkan yang menebas dari udara, menembus pertahanan sangguan Veijing dan membunuhnya. Melihat sentu suzu dan sangguan Veijing terkuat dibunuh oleh Ye Chen Feng, Ying Jiang Liu ketakutan setengah mati. Kakinya gemetar saat dia hampir kehilangan pijakan. Ying Jiang Liu, kenapa kamu gemetaran? Apakah kamu sangat kedinginan? Ye Chen Feng memandang Ying Jiang Liu, yang gemetaran dan berkeringat dingin, dan berkata dengan sinis. Senior, Senior Ye, saya tahu kesalahan saya. Saya bersedia menyerahkan tahta, tolong selamatkan hidup saya. Ying Jiang Liu tergagap saat dia berbicara. Menjelang akhir, dia yang sebelumnya sombong berlutut di tanah. Ying Jiang Liu, demi keinginan egoismu sendiri, kamu membantai rekan-rekanmu dan tanpa pandang bulu membantai orang yang tidak bersalah. Aku benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menyelamatkanmu, melihat Ying Jiang Liu berlutut di tanah seperti anjing, kata Ye Chen Feng tanpa ekspresi. Jejak emosi sedikit pun. Senior Ye, tolong beri saya kesempatan untuk membuka lembaran baru. Saya berjanji untuk membuka lembaran baru dan membuka lembaran baru. Ying Jiang Liu terus bersujud dan memohon belas kasihan, memohon Ye Chen Feng untuk menyelamatkannya. Dalam kehidupanmu selanjutnya, menghadapi permintaan Ying Jiang Liu, Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia memukul kepalanya dengan telapak tangannya, mengakhiri kehidupan jahatnya. Setelah membunuh Ying Jiang Liu, Ye Chen Feng terus membantai para ahli dari klan keluarga Sentu dan klan keluarga Sangguan. Dalam sekejap, darah mewarnai Aula Besar menjadi merah. Bau darah yang kental membuat orang muntah. Melihat mayat tergeletak di genangan darah, para pejabat di Aula Besar terdiam karena ketakutan. Namun, Ye Chen Feng tidak menyerang manusia ini. Dia meminta Sue Piao Ling untuk secara paksa menghapus ingatan jiwa mereka. Saudari Piao Ling, ayo pergi ke penjara surgawi. Setelah Sue Piao Ling menghapus ingatan jiwa semua orang, Ye Chen Feng meninggalkan Aula Besar dan tiba di penjara surgawi. Dengan bantuan Sue Piao Ling, dia merobek lubang besar di penjara surgawi yang tidak bisa ditembus, melepaskan pangeran kedua, Ye Qingcuan, Jian Zheng, dan kawan-kawan. Untuk menghindari pengungkapan identitasnya, Ye Chen Feng tidak muncul. Setelah Ye Qingcuan dan teman-temannya mendapatkan kembali kebebasan mereka, dia diam-diam meninggalkan istana yang kacau bersama Sue Piao Ling dan bertemu dengan Ji Qingcuan dan Bai Xia yang sedang menunggu di luar istana. Saudari Piao Ling, terima kasih telah membantu saya. Jika bukan karena Anda, saya mungkin telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah malam ini. Ye Chen Feng berkata dengan penuh terima kasih dari lubuk hatinya. Cheng Feng, jalur kultifasi seperti memotong gelombang. Itu pasti akan membunuh banyak orang. Namun, kamu mampu melindungi hatimu ketika kamu membunuh orang. Itu menunjukkan betapa kuatnya hati dao kamu. Namun, apa yang terjadi malam ini pasti akan membuat sekte api surga wiwas pada. Mengapa kamu tidak mengikutiku kembali ke Gunung Etirial untuk mencegah kecelakaan? Kata Sue Piao Ling. Gunung Etirial, satu-satunya sekte kelas 6 teratas di wilayah Roh Utara. Ye Chen Feng tahu tentang berbagai sekte besar di wilayah Roh Utara. Dia tahu bahwa sekte nomor 1 di wilayah Roh Utara adalah Gunung Etirial. Ada beberapa ahli Devian Bisking yang memimpin sekte tersebut. Dengan bakatmu, akan mudah bagimu untuk menjadi murid sekte dalam di Gunung Etirial. Kecepatan kultifasimu pasti akan lebih baik daripada di sekte api surgawi. Setelah melihat bakat luar biasa Ye Chen Feng dan hati dao yang kuat, Sue Piao Ling juga mulai menghargai bakatnya. Jika ada kesempatan, saya pasti akan pergi ke Gunung Etirial. Namun, sekarang bukan waktunya. Demi alam Roh Sejati yang hendak dibuka, Ye Chen Feng dengan bijaksana menolak Sue Piao Ling. Jika itu masalahnya, maka jaga dirimu. Yang terbaik adalah jika kamu tidak menunjukkan dirimu untuk sementara waktu untuk menghindari ketahuan oleh sekte api surgawi. Jimat ini untukmu. Ini dapat membantu Anda memblokir serangan fatal dari ahli Suan bis sekte sekali. Sue Piao Ling tidak memaksa Ye Chen Feng. Dia memberinya jimat yang sangat berharga. Chen Feng, maafkan aku. Maafkan ketidaktahuan dan kekasaranku yang asli. Saat mereka akan berpisah, Jikingswe dengan enggan menatap Ye Chen Feng dan berkata dengan rasa bersalah. Biarkan yang lalu berlalu. Kamu dan Xia mengikuti Sister Piao Ling dan berkultifasi dengan baik. Jika ada kesempatan, aku akan pergi ke Gunung Etirial untuk mengunjungimu. Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Cheng Feng, Kingswe dan aku akan menunggumu di Gunung Etirial. Kamu harus datang. Bai Xia memandang Ye Chen Feng dengan penuh kasih sayang dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan perasaan batinnya. Aku pasti akan pergi. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Oke, sudah hampir subuh. Kita harus pergi. Berkultifasi dengan baik dan coba membuatku terkesan dengan dua kebaikanmu. 114. Danau dingin, bayangan derek, angin dingin, air musim bugur. Di barat daya kerajaan Zijin, ada pegunungan dengan medan yang curam. Ada sebuah danau yang tenang dan dalam. Danau ini disebut Danau Awan Serene. Karena ada banyak spirit bis yang kuat di danau, hanya ada sedikit orang di sekitar Serene Cloud Lake. Pada saat ini, di permukaan danau berwarna putih keperakan, seorang pemuda berjubah putih dengan sepasang mata gelap yang dipenuhi tekat sedang melatih pedangnya di dalam air. Tria muda yang berlatih pedang ini tidak lain adalah Ye Chen Feng, yang diam-diam telah meninggalkan kota kekaisaran Zijin yang kacau dan memutuskan untuk berkultifasi dalam pengasingan. Desir. Cahaya pedang perak berkedip dengan cahaya dingin di bawah matahari. Kehadiran pedang yang tajam menembus permukaan air dan meninggalkan bekas pedang yang panjangnya puluhan meter. Saya akhirnya memiliki beberapa pemahaman. Jika situasi ini berlanjut, saya pikir saya akan dapat memahami kehadiran pedang surga kedua segera. Ye Chen Feng berada di tepi danau Serene Cloud, mempelajari manual kehadiran pedang yang diberikan Sue Piao Ling kepadanya saat melatih pedangnya di danau. Saat pemahamannya tentang manual kehadiran pedang semakin dalam, kekuatan kehadiran pedangnya juga meningkat. Berdengung. Dua hari kemudian, tubuh Ye Chen Feng tiba-tiba bergetar dengan suara pedang yang keras. Kehadiran pedang yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya dan bergegas ke awan. Kehadiran pedang yang kuat menyebarkan awan di langit dan menebas danau awan Serene. Bekas pedang yang panjangnya lebih dari 100 meter tertinggal di permukaan danau Serene Cloud. Kehadiran pedang yang menakutkan tidak menghilang untuk waktu yang lama, menakuti makhluk roh di danau Serene Cloud dan menyebabkan mereka melarikan diri dengan panik. Aku akhirnya mengolah surga kedua dari kehadiran pedang. Merasakan gelombang kehadiran pedang di tubuhnya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Meskipun dia tidak yakin apakah dia memiliki kemampuan untuk bertarung dengan dewa binatang surga kelas 1, dia tahu bahwa kekuatan serangannya cukup untuk membunuh jenderal binatang bumi kelas 6. Setelah mengolah surga kedua dari kehadiran pedang, Ye Chen Feng tidak terus memahami kehadiran pedang. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan tas kiankun dari dimrediensek dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk memecahkan batasan di dalam tas. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan menyerapnya. 13.000 kristal jiwa tingkat rendah, 280 kristal jiwa tingkat menengah, 67 batang tumbuhan roh langit dan bumi, 2 artefak roh tingkat menengah, dan 3 artefak roh tingkat rendah. Eh, ini, pil jiwa tingkat roh. Ye Chen Feng memeriksa barang-barang yang ditinggalkan oleh sekte dimredien. Dia menemukan sebuah kotak bersulam yang disegel dengan tulisan. Ketika dia membuka prasasti di kotak itu, dia menemukan pil putih susu yang mengeluarkan aroma yang pekat. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan jiwa untuk memindai pil jiwa putih. Nilai pil segera muncul di benaknya, membuatnya sangat gembira. Seperti yang diharapkan dari penjaga olayin yang dari sekte api langit. Sebenarnya ada eliksir jiwa tingkat roh di tas kiankun miliknya. Aku ingin tahu apakah pelet jiwa tingkat roh ini dapat membantuku menerobos ke alam umum binatang bumi kelas 4. Ye Chen Feng menyesuaikan napasnya di Serene Cloud Lake untuk sementara waktu, menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Kemudian, dia menelan spirit level sol pelet dan mengedarkan sol devoring art untuk menyempurnakan dan menyerapnya dengan cepat untuk meningkatkan kekuatannya. Saat Ye Chen Feng berkultifasi dengan getir di Serene Cloud Lake untuk meningkatkan kekuatannya, dia menerima berita tentang kematian sekte dimredien. Sekte api langit sangat terkejut. Tiga tetua Aola Yin yang mengendarai firewing winbert mereka ke Zijin Imperial City untuk menyelidiki penyebab kematian sekte dimredien. Kota kekaisaran Zijin yang kacau menjadi gelisah karena kedatangan tiga penatua Aola Yin yang karena Sue Piaoling sengaja meninggalkan banyak jejak serangannya, ketiga tetua Aola Yin yang sangat terkejut. Setelah penyelidikan menyeluruh, mereka menyimpulkan bahwa orang yang membunuh sekte dimredien, keluarga Jiang, klan keluarga Sentu, dan klan keluarga Sangguan adalah tokoh penting yang bahkan tidak mampu disinggung oleh sekte api langit. Kekuatannya setidaknya dari sekte binatang mistik kelas 4. Mengapa Jiang Zongkiong dan rekan-rekannya dari sekte dimredien menyinggung tokoh yang begitu penting dan menderita bencana seperti itu menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Adapun Ye Chen Feng, karena kekuatannya terlalu rendah, dia tidak pernah dicurigai oleh siapapun. Merasakan keseriusan situasi, ketiga tetua Aola Yin yang tidak berani tinggal lama di kerajaan Zijin juga tidak berani menyelidiki masalah ini secara mendalam. Mereka pergi dengan berita yang cukup mengejutkan sekte api langit. Tanpa campur tangan sekte api langit, kerajaan Zijin berangsur-angsur mendapatkan kembali tatanannya. Di bawah dukungan keluarga Ye, keluarga Ji, keluarga Wen, dan keluarga Bai, pangeran kedua, yang selamat dari Malapetaka, secara bertahap menguasai situasi. Setelah Kaisar Tua meninggal, dia naik tahta sesuai keinginannya. Waktu berlalu hari demi hari, dan hari pemeriksaan Skyfire Marsial House semakin dekat. Untuk mendapatkan hasil yang baik pada hari ujian, para murid dari rumah di kedalaman pegunungan awan ungu, di bawah air terjun yang menggelegar. Seorang pemuda jangkung bertelanjang dada berdiri di bawah air terjun seperti tombak baja. Dia menggunakan daging dan darahnya untuk menahan dampak air terjun, memperkuat kekuatan fisiknya. Ha! Raungan ledakan keluar dari mulutnya. Otot-otot di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mencengangkan, seolah-olah dia adalah binatang iblis purba yang baru saja terbangun. Dengan hentakan kakinya, dia memecahkan batu keras di bawah kakinya. Tangan tersebar tanpa batas. Pemuda itu mengandalkan kekuatannya yang luar biasa untuk bergegas ke tengah air terjun. Kedua tangannya dengan cepat berputar, dan jejak telapak tangan besar yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur membombardir air terjun yang seperti naga perak. Dengan satu telapak tangan, air terjun yang kuat itu terbelah menjadi dua. Aliran air yang besar itu seperti peri yang menyebarkan bunga, berhamburan ke segala arah. Fiu! Aku akhirnya mengolah tangan tersebar tanpa batas ke alam kedelapan. Mendarat di batu yang retak, pemuda itu menunjukkan senyum puas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkan Fuyuyue dengan kekuatanku saat ini, dan berjuang untuk tempat pertama dalam ujian Skyfire Martial House. Pemuda yang sedang berlatih telapak tangannya di bawah air terjun adalah Lin Fusin, peringkat kedua di Skyfire Martial Ranking. Tangan tersebar tanpa batas yang dia kembangkan adalah salah satu dari tiga keterampilan jiwa peringkat roh teratas di rumah bela diri api langit. Dia mampu mengolah tangan tersebar tanpa batas ke dunia kedelapan dalam waktu singkat. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa bakatnya luar biasa. Sekte Gunung Hitam adalah sekte peringkat pertama di wilayah Salju Utara. Sekte itu memiliki tiga jenderal binatang bumi peringkat lima. Mengandalkan kekuatan dari tiga master sekte, sekte Gunung Hitam menggertak pria dan wanita dan melakukan segala macam perbuatan jahat. Mereka telah menjadi tumor besar di wilayah Black Mountain. Untuk membasmi sekte Gunung Hitam, banyak keluarga besar telah menawarkan hadiah yang murah hati. Tapi satu tahun telah berlalu, dan sekte Gunung Hitam tidak hanya belum diberantas, tetapi kekuatan mereka semakin kuat. Chi, bila perak putih menebas dari langit. Seorang wanita jangkung dengan pakaian hitam ketat, dengan rambut hitam panjang dengan santai menutupi bahunya, dan wajah tanpa ekspresi, muncul sendirian di luar sekte Gunung Hitam. Dia menebaskan pedangnya ke udara dan membelah sekte Gunung Hitam, yang tingginya lebih dari sepuluh meter dan tak tertembus, menjadi dua, mengejutkan seluruh sekte Gunung Hitam. Jika Ye Chen Feng ada di sini, dia akan mengenali wanita berbaju hitam ini dalam sekejap. Dia adalah wanita berbaju hitam yang sangat mengejutkannya di Gua Gravitasi. Identitasnya diakui sebagai orang nomor satu di Skyfire Martial House. Dia adalah Fuyuyue, yang telah mengembangkan keterampilan jiwa peringkat roh teratas ke alam ke-9. Orang lain yang tidak takut mati telah datang. Mendengar keributan itu, ratusan ahli sekte Gunung Hitam bergegas keluar dari sekte Gunung Hitam dan mengepung Fuyuyue yang dingin dan anggun. Cantik kecil, saya pikir Anda lelah hidup. Beraninya Anda datang ke sekte Black Mountain dan saya sendirian untuk membuat masalah. Tetapi jika Anda dapat melayani kami tiga bersaudara dengan baik, mungkin suasana hati kami akan baik dan pemimpin sekte besar dari sekte Gunung Hitam memandang wajah halus Fuyuyue, tubuh panas, dan kaki seksi dengan tidak hati-hati. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang tajam menebasnya dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Pedang yang sangat cepat. Sebuah cahaya perak melintas di depan pemimpin sekte besar sekte Gunung Hitam dan pikiran terakhir terlintas di benaknya. Tubuhnya dipotong menjadi dua, dan dia jatuh kegenangan darah dan mati. Setelah membunuh pemimpin sekte besar terkuat dari sekte Gunung Hitam dengan satu tebasan, Fuyuyue terus menebas dengan pedangnya. Garis-garis cahaya pedang yang tampaknya merobek kehampaan dengan cepat jatuh ke kerumunan. Setiap kali pedang itu jatuh, lebih dari sepuluh orang akan mati. Tanah disilangkan oleh cahaya pedang yang menakutkan. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, sekte Gunung Hitam peringkat pertama yang mendominasi wilayah Gunung Hitam dimusnahkan. Tak satu pun dari 813 orang di sekte itu yang selamat. Seluruh sekte Gunung Hitam menjadi api penyucian di bumi. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. 115. Seni Pedang Pemusnahan Menusuk Awan Mengalir Ye Chen Feng dengan halus menusukkan pedangnya. Bayangan pedang awan mengalir menembus lapisan udara dan membelah permukaan danau awan tenang yang terpencil, langsung menembus ke pantai yang jaraknya seribu meter. Tebasan Bayangan Angin Tanda pedang sepanjang seribu meter di Serene Cloud Lake belum hilang saat Ye Chen Feng melompat ke udara. Sinar pedang yang tak tertandingi seperti bila angin merobek langit dan menebas danau awan Serene yang tak berdasar. Sebuah lubang besar terbelah di tengah danau awan yang tenang. Sinar pedang dipenuhi dengan dua lapis kekuatan pedang, mencegah air danau yang begelombang menyatu. Masih ada setengah bulan sebelum ujian rumah bela diri api surgawi. Ye Chen Feng mengolah tiga keterampilan jiwanya yang hebat di siang hari dan memurnikan pil jiwa tingkat roh di malam hari. Dia telah meningkatkan kultivasinya ke puncak jenderal binatang bumi kelas tiga dan secara bertahap memahami dua bentuk pertama dari seni pedang penghancuran. Namun, bentuk ketiga dari seni pedang penghancuran, pembunuhan instan, terlalu sulit untuk dikembangkan dan persyaratannya terlalu keras. Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia tidak dapat memahaminya. Mengaum. Saat Ye Chen Feng terus mengembangkan tiga keterampilan jiwanya yang hebat, raungan yang sangat kuat keluar dari danau awan tenang yang dipenuhi dengan kekuatan pedang yang kuat. Hidden Cloud Lake adalah penguasa mutlak. Kura-kura ular lapis baja emas level tiga, seukuran gunung kecil, dengan ekor ular dan kekuatan jenderal binatang bumi level enam, tidak tahan lagi dengan pelecehan dan muncul dari danau awan tersembunyi. Nyatanya, penyu ular lapis baja emas ini sudah merasakan keberadaan Ye Chen Feng. Hanya karena merasakan bahaya yang kuat dari Ye Chen Feng maka itu tidak muncul. Namun, serangan pedang Ye Chen Feng telah langsung menembus danau awan tenang dan mengenai cangkang kerasnya. Ini benar-benar membuatnya marah, menyebabkannya memutuskan untuk mengusir Ye Chen Feng. Kamu akhirnya mau keluar dan berdebat denganku. Ye Chen Feng memandang kura-kura ular lapis baja emas yang muncul dari danau awan tenang dan meraum marah padanya. Dia mengungkapkan senyum tipis. Sosoknya sedikit berkilat ketika dia menginjak danau yang beriak dan mengambil inisiatif untuk menyerang kura-kura ular lapis baja emas. Telapak tangan pemecah awan. Ujung kaki Ye Chen Feng dengan ringan menyentuh permukaan danau yang beriak. Seluruh tubuhnya membubung ke langit seperti burung besar yang melebarkan sayapnya. Pada saat berikutnya, bayangan telur darah muncul di belakang Ye Chen Feng sangat meningkatkan kekuatan jiwanya. Telapak tangan Ye Chen Feng ditembak jatuh. Angin dan awan berdenyut dan air beriak. Kekuatan seluruh tubuh Ye Chen Feng dipadatkan di telapak tangan ini. Itu membawa rasa penindasan yang kuat. Telapak tangannya tercetak di cangkang keras kura-kura ular bercangkang emas. Ledakan. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi bergema di cangkang besar kura-kura ular lapis baja emas. Kekuatan yang luar biasa mengguncang tubuh kura-kura ular lapis baja emas yang seperti bukit dan tubuhnya yang besar tenggelam tiga inci. Ao. Cangkang kura-kura mengalami pukulan berat yang benar-benar membuat marah kura-kura lapis baja emas. Gelombang kejut yang mengerikan dilepaskan dari mulutnya yang menghancurkan lapisan udara dan membombardir Ye Chen Feng yang jatuh ke permukaan danau awan serene. Pergeseran penampakan. Menghadapi serangan sonic yang dilepaskan oleh kura-kura lapis baja emas, Ye Chen Feng tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Tiga bayangan muncul di belakangnya yang langsung meningkatkan kecepatannya tiga kali lipat. Dalam proses jatuh, dia melakukan serangkaian dot gas yang tak terbayangkan. Dia terus menghindari serangan sonic dan mendarat di permukaan danau. Penyu ular lapis baja emas ini benar-benar menakutkan. Ye Chen Feng tidak menerima serangan langsung dari kura-kura lapis baja emas, tetapi darah dan ki di tubuhnya masih berjatuhan dengan keras. Armor Jiwa Buas Merasakan teror kura-kura lapis baja emas, Ye Chen Feng tidak berani gegabuh. Untuk pertama kalinya, dia mengendalikan telur darah untuk memadatkan pelindung jiwa untuk melindungi seluruh tubuhnya. Namun, telur darah dibatasi oleh levelnya. Kekuatan pertahanan pelindung jiwa yang kental tidak tinggi. Dan pertahanan kekuatan jiwa telah menjadi satu-satunya kelemahan Ye Chen Feng saat ini. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah dan ki yang melonjak di tubuhnya. Dia mengeluarkan coiling dragon heavy sword dan melakukan apparition shifting. Dia meninggalkan bayangan di danau yang berjatuhan dengan keras dan mendekati kura-kura ular bersirah emas raksasa. Dibandingkan dengan kura-kura lapis baja emas, tubuh Ye Chen Feng jauh lebih kecil. Tetapi ketika Ye Chen Feng melakukan lapisan kedua dari aura pedang, aura pedang yang menakutkan membuat kura-kura ular berlapis emas mencium bau bahaya yang kuat. Seni pedang membunuh, menusuk awan mengalir. Aura pedang yang memancar keluar dari tubuh Ye Chen Feng dengan cepat memadat menjadi bayangan pedang awan mengalir yang penuh dengan kekuatan membunuh. Itu membuat suara yang menusuk telinga saat menembus ke arah kepala kura-kura ular lapis baja emas. Merasakan teror dari pedang Ye Chen Feng, kaki depan seperti pilar kura-kura lapis baja emas itu dengan keras menamparkan permukaan danau. Itu membangkitkan serangkaian pilar air, mencoba menghancurkan flowing cloud purse. Tapi flowing cloud purse penuh dengan aura pedang yang kuat. Itu menembus pilar air dengan kekuatan yang tak tertahankan dan menembus leher kura-kura ular lapis baja emas dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Tiba-tiba, sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur. Kura-kura ular lapis baja emas meraung kesakitan dan seluruh danau awan tenang berjatuhan dengan keras. Sudah gila. Melihat kura-kura ular lapis baja emas yang matanya berubah menjadi merah darah dan aura menakutkannya meletus seperti gunung berapi, Ye Chen Feng tidak mundur. Sebaliknya, niat pertempuran di tubuhnya menjadi semakin kuat. Gemuruh. Sebagian besar air danau meledak. Penyu ular lapis baja emas yang marah membuka mulutnya yang berdarah dan menembakkan serangkaian lampu roh yang kuat ke arah Ye Chen Feng, membombardir tubuhnya. Membunuh seni pedang. Menghadapi serangan sejumlah besar lampu roh, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Dia memegang epi naga melingkar di tangannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dia terus menusuk dengan flowing cloud purse, menghancurkan lampu roh yang penuh dengan kekuatan penghancur. Lampu roh yang dimuntahkannya tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Chen Feng. Tungkei depan kura-kura ular lapis baja yang tebal dengan keras menamparkan permukaan danau. Tubuhnya yang besar tiba-tiba berputar dan melepaskan cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Itu seperti gasing besar yang berputar, memutar udara dan menyerang Ye Chen Feng. Seni pedang membunuh, tebasan bayangan angin. Murid Ye Chen Feng menyusut. Aura pedang tak berujung diintegrasikan ke dalam coiling dragon epi. Dengan tebasan, cahaya pedang bayangan angin yang panjangnya puluhan meter menembus langit dan menebas cangkang keras kura-kura ular lapis baja emas. Gemuruh. Sebuah kekuatan yang kuat meledak di cangkang kura-kura ular lapis baja emas. Itu seperti lautan badai, dengan paksa menghalangi kura-kura lapis baja emas, membuatnya tidak bisa bergerak maju. Runtuh Cloud Palm. Melihat bahwa kura-kura ular lapis baja emas mengandalkan kekuatan bawaannya untuk mematahkan cahaya pedang bayangan angin, Ye Chen Feng tiba-tiba menginjak permukaan danau yang berfluktuasi dengan keras dan terbang ke langit. Dia melemparkan serangan telapak tangan yang kuat ke arah kura-kura ular lapis baja emas. Ledakan. Telapak awan yang runtuh membombardir cangkang kura-kura lapis baja emas dengan ganas. Kekuatan yang kuat secara paksa menghancurkan tubuh besar kura-kura lapis baja emas ke danau awan tenang yang berjatuhan dengan keras. Permukaan danau dalam radius 1 mil dipengaruhi oleh Cloud Palm yang runtuh. Itu runtuh dan membentuk area vakum. Setelah terus-menerus diserang oleh gerakan membunuh Ye Chen Feng, kura-kura ular lapis baja emas mulai berdarah deras. Organ dalamnya juga rusak. Pada akhirnya, penguasa danau awan tenang, kura-kura lapis baja emas, takut akan kekuatan serangan menakutkan Ye Chen Feng. Itu tidak berani bertarung dengannya lagi. Dengan cepat tenggelam ke dasar danau dan tidak berani keluar lagi. Setelah kura-kura ular lapis baja emas melarikan diri, Ye Chen Feng menginjak permukaan danau dan muncul di pantai. Dia duduk bersila di atas batu yang sehalus cermin. Menggabungkan wawasan yang dia peroleh dari pertempuran dengan kura-kura ular lapis baja emas, dia mengeluarkan gulungan tulisan tangan aura pedang yang diberikan kepadanya oleh Piao Sue dan terus memahaminya. Saat pemahamannya tentang aura pedang menjadi semakin dalam, kekuatan serangannya menjadi semakin kuat. Hanya ada tiga hari tersisa sampai ujian masuk Skyfire Martial House. Sudah waktunya untuk kembali. 116. Pagi-pagi sekali, suara lonceng yang merdu datang dari Skyfire Martial House. Itu menyebar ke setiap sudut rumah bela diri, menyebabkan rumah bela diri api langit yang awalnya sepi menjadi hidup. Sejumlah besar murid rumah bela diri dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka masuk ke arena. Mereka menempati tempat terbaik dan menunggu penilaian akhir rumah bela diri dimulai. Untuk meningkatkan intensitas penilaian rumah bela diri, rumah bela diri api langit telah menetapkan bahwa hanya 30 murid teratas yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian akhir. Di antara 30 murid teratas, hanya tiga teratas yang dapat mewakili rumah bela diri api langit untuk memasuki alam roh sejati dan bersaing dengan murid dari tiga sekte utama dan dua rumah bela diri utama untuk mendapatkan peluang besar. Persaingan berlangsung ketat. Lihat? Itu kakak senior Sentu Kuang dan kakak senior Sangguan Yuantong. Aura yang sangat kuat, pantas saja mereka adalah tiga pesaing teratas. Saat semakin banyak murid berkumpul di tribun, Sentu Kuang yang tinggi dan kokoh mengenakan pakaian latihan hitam berjalan ke arena dengan ekspresi muram. Matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Aku harus masuk ke tiga besar rumah bela diri api langit dan memasuki alam roh sejati untuk mencari peluangku sendiri. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Sentu Kuang mengepalkan tinjunya dengan erat dan bersumpah di dalam hatinya. Sejak mereka mengetahui bahwa klan keluarga Sentu dan klan keluarga Sangguan telah dimusnahkan oleh seorang ahli misterius di Istana Emas Ungu, kepribadian Sentu Kuang dan Sangguan Yuantong telah sangat berubah. Mereka menjadi lebih suram dan menakutkan. Jika mereka tidak dapat masuk ke tiga besar dan memasuki alam roh sejati, tanpa dukungan dari keluarga mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk menjadi murid rumah bela diri langit api. Oleh karena itu, penilaian ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Kakak laki-laki Lin Fuxin ada di sini. Sungguh tekanan yang kuat, sepertinya orang yang bisa mengguncang tahta kakak perempuan Fuyuyue tidak lain adalah kakak laki-laki Lin. Saat para murid mendiskusikan siapa yang lebih kuat antara Sentu Kuang dan Sangguan Yuantong, seorang pria yang lebih kuat dari Sentu Kuang dan memiliki aura yang lebih menakutkan muncul. Dia memberikan perasaan yang sulit diatur. Pria ini adalah Lin Fuxin, yang telah menghancurkan air terjun dengan satu telapak tangan dan menduduki tempat kedua rumah bela diri api langit selama bertahun-tahun. Lin Fuxin berjalan dengan langkah berat ke arena. Dia tidak terpengaruh oleh suasana panas. Dia duduk di tanah yang dingin dan diam-diam menyesuaikan napasnya, menunggu pertempuran dimulai. Hem, sungguh niat membunuh yang kuat. Lin Fuxin baru saja menyesuaikan napasnya selama setengah menit ketika niat membunuh yang kuat muncul di arena. Merasakan niat membunuh yang kuat ini, Lin Fuxin segera membuka matanya dan melihat Fuyuyue, yang mengenakan pakaian hitam ketat dan memiliki sosok panas dan wajah tanpa ekspresi, muncul. Bagaimana Fuyuyue menjadi begitu kuat? Untuk mengalahkan Fuyuyue, Lin Fuxin telah berkultivasi dengan sengit selama setahun terakhir. Dia telah mengembangkan sansu tanpa batas ke tingkat kedelapan dan hanya selangkah lagi dari penguasaan. Namun, ketika dia merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Fuyuyue, kepercayaan di dalam hatinya terguncang. Dia merasa bahwa Fuyuyue adalah senjata mematikan yang tak seorang pun berani membuat musuh. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang seorang diri memusnahkan sekte peringkat pertama. Menilai dari aura pembunuh yang terpancar dari tubuh Fuyuyue, aku khawatir lebih dari seribu orang telah mati di tangannya. Penatua Liu, yang sedang duduk di tribun penonton utama, melihat Fuyuyue memasuki arena pertempuran dan langsung menjadi pusat perhatian. Dia tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Untuk menyelesaikan seribu pembantaian, Fuyuyue ini pasti jenius nomor satu di rumah bela diri api langit kita. Tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi nomor satu dalam penilaian akhir. Wakil Mansion Master Huo Ling Feng memuji. Mungkin bukan itu masalahnya. Mungkin ada seseorang yang bisa mengguncang posisi nomor satu Fuyuyue di penilaian akhir. Kian Daobai, yang diam selama ini, berbisik sambil mengalihkan pandangannya yang dalam kekejauhan. Mansion Master, variabel yang kamu bicarakan adalah Ye Chen Feng, kan? Penatua Liu tahu bahwa Kian Daobai memiliki harapan tinggi untuk Ye Chen Feng, jadi dia menindak lanjutinya. Itu benar. Bahwa Ye Chen Feng adalah variabel terbesar dalam penilaian akhir. Aku hanya tidak tahu apakah dia bisa kembali tepat waktu. Kian Daobai menganggup dan berbisik. Untuk beberapa alasan, Kian Daobai memiliki perasaan bahwa kematian sekte cahaya kegelapan, pemusnahan klan keluarga Sentu, klan keluarga Sangguan dan keluarga Ji yang ada hubungannya dengan Ye Chen Feng. Ling Feng, penilaian akhir tahun ini akan dipimpin olehmu. Kian Daobai menghela nafas pelan di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa 30 murid teratas dari Skyfire Martial Roll, selain Ye Chen Feng, semuanya telah tiba. Baiklah. Huo Ling Feng menganggup dan perlahan berdiri. Dia berdeham dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, tenang. Penilaian ini akan sama seperti sebelumnya. Akan ada tiga kelompok. Setiap pertandingan akan menjadi sistem eliminasi langsung. Lawan akan ditentukan oleh undian tetua banyak. Hanya para murid yang memenangkan setiap pertandingan yang dapat menonjol dari grup mereka dan memasuki final. Adapun tiga teratas, Skyfire Martial House kami telah menyiapkan hadiah yang murah hati untuk mereka. Mereka akan menjadi tiga ramuan jiwa dengan peringkat kualitas yang berbeda. Selain ramuan jiwa peringkat roh, tiga teratas dari rumah bela diri api langit juga dapat mewakili rumah bela diri api langit kita dan memasuki alam mistik roh sejati untuk mencari peluang besar dan warisan tertinggi. Baiklah, sekarang aku mengumumkan bahwa penilaian akhir Skyfire Martial House telah dimulai. Saat kompetisi dimulai, atmosfer seluruh arena menjadi semarak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Murid dari rumah bela diri menantikan persaingan ketat yang akan segera dimulai. Untuk meningkatkan keadilan kompetisi, tiga teratas dari Skyfire Martial Ranking adalah kontestan unggulan dari tiga grup. Kontestan yang tersisa dibagi menjadi tiga kelompok dengan undian. Setelah diundi, Ye Chen Feng dibagi menjadi tiga kelompok. Dia satu grup dengan Sen Tu Kuang dan Sangguan Yuantong. Lawan pertamanya adalah Sangguan Qi, yang menduduki peringkat ke-6 di Skyfire Martial Ranking. Dia juga diakui sebagai yang terkuat ketiga di grup ini. Mengetahui bahwa mereka berada di kelompok yang sama dengan Ye Chen Feng, wajah Sen Tu Kuang dan Sangguan Yuantong menjadi sangat jelek. Untungnya, Ye Chen Feng belum muncul. Jika dia masih tidak muncul saat gilirannya, dia akan tersingkir. Babak pertama, Sangguan Yuantong melawan Zhou Linqing, Feng Yunshui melawan Huang Kongming, Lin Kezu melawan Wu Runyu. Setelah pengundian, Huo Ling Feng segera mengumumkan kedua kontestan. Namun, Sangguan Yuantong, Feng Yunshui, dan Lin Kezu semuanya berada di sepuluh besar peringkat bela diri api langit. Kekuatan mereka jauh lebih unggul dari lawan mereka. Oleh karena itu, tidak ada ketegangan di babak pertama. Saat pertandingan dimulai, Lin Kezu yang mengenakan baju besi merah dan memiliki sosok yang panas, memegang pedang kristal api di tangannya. Dia benar-benar menekan lawannya. Gunung Sabre bayangan api. Serangannya benar-benar menekan Wu Runyu. Tubuh Lin Kezu meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Cahaya pedang yang menakutkan berubah menjadi gunung pedang. Dengan satu serangan pedang, Wu Runyu dikirim terbang keluar dari panggung dan kalah dalam pertandingan. Lin Kezu mengalahkan lawannya dengan kekuatan mutlak. Sangguan Yuantong lebih kuat darinya. Feng Yunshui juga telah menyelesaikan pertarungannya lebih awal dan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Babak kedua, Fang Sansui melawan Li Ziking, Lin Fuxin melawan Wu Guanyun, Sangguan Ki melawan Ye Chen Feng. Mendengar nama Ye Chen Feng, para murid di tribun mencari jejaknya. Namun, mereka menemukan bahwa Ye Chen Feng, orang paling terkenal di Skyfire Martial House tahun lalu, tidak muncul. Diskusi segera pecah. Kamu Chen Feng, ini sudah sangat larut. Kenapa kamu belum kembali? Mungkinkah Anda dalam masalah? Alis Kian Daobai terjalin erat. Dia mulai mengkhawatirkan Ye Chen Feng. Di sisi lain, Sen Tu Kuang dan Sangguan Yuantong mengungkapkan senyum tipis. Tanpa Ye Chen Feng, salah satu dari mereka pasti akan menonjol di kelompok ketiga dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam rahasia roh sejati. Fire Martial House Lord, Ye Chen Feng itu masih belum berani muncul. Bisakah kita mendiskualifikasi dia? Sangguan Qi, yang memegang tombak sepanjang sembilan kaki sembilan inci, bertanya dengan ekspresi mengejek. Martial House Lord, bagaimana menurutmu? Huo Ling Feng memandang Kian Daobai, yang mengerutkan kening, dan meminta pendapatnya. Perlakukan semua orang dengan setara. Kita tidak bisa menunggu tanpa henti. Umumkan, Kian Daobai menghela nafas pelan. 117. Apa kecepatan cepat? Saat Kian Daobai menyelesaikan kata-katanya, suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, bayangan yang terlalu cepat untuk dilihat mata menyapu langit dan menabrak panggung seperti meteorit. Itu dengan paksa memecahkan panggung yang keras dan menyebabkan darah Sangguan Qi bergolak karena dia tidak bisa menahan diri untuk mundur tiga langkah. Maafkan saya, Marsial Manor Lord. Saya terlambat. Ye Chen Feng memandang Sangguan Qi, yang ekspresinya sangat jelek, dan suaranya seperti guntur. Auranya yang kuat membuat mata Kian Daobai berbinar. Jenderal binatang bumi kelas tiga. Ye Chen Feng ini telah menembus menjadi jenderal binatang bumi kelas tiga hanya dalam setahun. Setelah merasakan kekuatan Ye Chen Feng, Kian Daobai mengungkapkan ekspresi terkejut yang mendalam. Meskipun dia memiliki harapan yang tinggi untuk Ye Chen Feng, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Ye Chen Feng setelah melihat kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat ini, tribun penonton yang riu menjadi sunyi ketika sepasang tatapan heran diarahkan pada sosok Ye Chen Feng yang tinggi dan lurus, yang memancarkan aura tajam. Diskusi dan keraguan yang diarahkan padanya sebelumnya semuanya telah hilang. Hanya aura tajam yang dipancarkan dari tubuh Ye Chen Feng telah menaklukkan semua murid rumah bela diri. Kamu Chen Feng. Lin Fuxin, yang sedang menunggu pertandingan dimulai, melirik Ye Chen Feng, yang memiliki aura mantap, dan merasakan bahaya yang kuat darinya. Bahkan Fuyu Yue yang menyendiri, yang berada di bawah panggung, melirik Ye Chen Feng lagi. Kamu Chen Feng, aku tidak bisa tidak mengagumi keberuntunganmu. Kamu benar-benar berhasil bergegas kembali di saat-saat terakhir. Karena perbedaan kekuatan, Sangguan Ki tidak merasakan kekuatan sejati Ye Chen Feng. Dia memegang tombaknya dengan satu tangan dan mengarahkannya ke Ye Chen Feng. Dia berkata dengan nada provokatif, tetapi bahkan jika kamu buru-buru kembali, itu tidak berguna. Kamu ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Kurang pengetahuan. Ye Chen Feng memandang Sangguan Ki, yang mengarahkan tombak ke arahnya, tanpa ada perubahan ekspresi. Biarkan pertandingan dimulai. Melihat ke enam orang yang berada di belati terhunus, Huo Ling Feng tersenyum dan mengumumkan dengan keras. Ye Chen Feng meraung keras, dan hantu badak muncul di tubuhnya. Dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya, dan lengan yang memegang tombak panjang dengan erat memancarkan cahaya jiwa yang tak ada habisnya. Dia menusukkan tombak keluar, dan itu membawa ujung yang tajam saat langsung menusuk ke arah dada Ye Chen Feng. Spiral Ular Hitam Saat tombak panjang itu menembus ke depan, telapak tangan Ye Chen Feng tiba-tiba bergetar. Ujung tombak memuntahkan cahaya tombak yang seperti ular hitam yang berputar, menyelimuti tubuh Ye Chen Feng, membuatnya tidak mungkin membela diri. Transformasi Ular Hitam, kakak senior Sangguan benar-benar memolah keterampilan jiwa peringkat roh bermutu tinggi, seni tombak ular hitam, ke tahap sukses besar. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli peringkat ke-6 di peringkat bela diri api surgawi. Melihat keterampilan jiwa Sangguan Ki, Ye Chen Feng berdiri diam. Melihat cahaya tombak seperti ular hitam hendak menembus dadanya, Ye Chen Feng mengangkat dua jari dengan kecepatan kilat dan menusuk cahaya tombak seperti ular hitam. Cih. Cahaya tombak yang diringkas oleh keterampilan roh bermutu tinggi, seni tombak ular hitam, ditembus oleh jari-jari Ye Chen Feng, yang diisi dengan kekuatan hampir 50 ribu kilogram. Segera setelah itu, kedua jarinya menjepit ujung tombak, menyebabkannya tidak bisa bergerak maju. Kekuatan pantulan yang kuat terbentuk di permukaan tombak panjang, mengguncang lengan Sangguan Ki sampai mati rasa, dan dia hampir tidak bisa memegang tombak panjang di tangannya. Menyaksikan pemandangan di depan mereka, seluruh arena gempar. Begitu kuat, kekuatan Ye Chen Feng ini memang sekuat legenda. Menggunakan dua jari untuk mematahkan seni tombak ular hitam tahap keberhasilan besar, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Saat para murid dikejutkan oleh kekuatan luar biasa Ye Chen Feng, kekuatan mengerikan meletus dari tubuh Ye Chen Feng, dan dia melontarkan pukulan ke arah Sangguan Ki, yang menjadi pucat karena ketakutan. Pukulan Ye Chen Feng tampak sederhana dan tanpa hiasan, tetapi itu membuat Sangguan Ki merasa tercekik. Armor Jiwa Buas Merasakan teror pukulan Ye Chen Feng, Sangguan Ki buru-buru memadatkan pelindung jiwa untuk melindungi tubuhnya. Dia menempatkan tombak panjang yang bergetar secara horizontal di depan dadanya untuk memblokir pukulan Ye Chen Feng. Bang! Pukulan Ye Chen Feng, yang diisi dengan 50 ribu kilogram kekuatan, mendarat di batang tombak panjang. Bersama dengan batang tombak, itu dengan kejam menabrak dada Sangguan Ki, menghancurkan pelindung jiwa yang dipadatkan oleh binatang spiritualnya, Badak. Pukulan itu mengirimnya terbang keluar arena, meninggalkan awan darah di udara. Kuat, terlalu kuat. Sangguan Ki, yang berada di peringkat ke-6 di Heavenly Fire Martial Roll, sebenarnya dikalahkan oleh Ye Chen Feng dengan satu pukulan. Menyaksikan pemandangan di depan mereka, tribun penonton yang berbentuk cincin menjadi riuh. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Ye Chen Feng, kamu tidak buruk. Kuharap kamu tidak akan kalah dari sentu kuang. Dengan begitu, aku bisa bertarung sesuka hatiku denganmu. Setelah mengalahkan lawannya dengan keunggulan luar biasa, Lin Fuxin memandang Ye Chen Feng dengan semangat juang yang tinggi dan mengirimkan suaranya kepadanya. Mau mu. Ye Chen Feng memandang Lin Fuxin, yang matanya dipenuhi dengan semangat juang tetapi tidak memiliki niat buruk, dan menjawab dengan transmisi suara. Di bawah tatapan yang menakjubkan, dia melompat turun dari arena. Kamu Chen Feng. Melihat punggung Ye Chen Feng, Fu Yu Yue, yang memiliki sosok panas dan penampilan menawan, tetapi memancarkan niat membunuh yang kuat, juga memiliki semangat juang yang kuat di matanya yang dalam. Bagus, sangat bagus. Sepertinya Ye Chen Feng telah mengalami pertemuan kebetulan dalam setahun terakhir ini. Dia memang orang yang sangat beruntung. Kian Daobai sangat puas dengan penampilan Ye Chen Feng dan mengangguk saat berbicara. Setelah kompetisi putaran kedua berakhir, kompetisi putaran ketiga segera dimulai. Hasil kompetisi tidak terduga. Sentu Kuang dan yang lainnya meraih kemenangan luar biasa atas lawannya masing-masing. Kakak senior Fu Yu Yue sedang naik panggung. Akhirnya aku bisa melihat kakak senior Fu beraksi. Saya mendengar bahwa misi tersulit di menara misi diambil oleh kakak senior Fu. Hanya dalam tiga hari, kakak senior Fu menyelesaikan misi dan membunuh tiga jenderal binatang bumi level lima dari sekte Gunung Hitam. Saat babak keempat kompetisi dimulai, Fu Yu Yue yang mengenakan pakaian hitam ketat dan bertubuh panas, dengan niat membunuh yang meluap-luap, dengan ringan mengetukkan jari kakinya dan melintasi jarak puluhan meter untuk mendarat di arena. Itu dia. Jadi dia adalah Fu Yu Yue. Ye Chen Feng akhirnya tahu siapa wanita yang dia temui di gua gravitasi ketika dia mendengar kata-kata pemujaan di telinganya. A. Aku mengaku kalah. Saat para murid sedang menunggu Fu Yu Yue untuk bergerak, murid rumah bela diri yang dialawan tidak dapat menahan niat membunuh yang dipancarkan dari tubuhnya. Dia menggigit bibirnya dan mengaku kalah di tempat. Fu Yu Yue melirik murid rumah bela diri yang pucat dengan butir-butir keringat di dahinya. Dia menggelengkan kepalanya dan melompat turun dari tribun penonton. Dia kembali ke tempat duduknya dan terus bermeditasi dengan mata tertutup. Persaingan berlanjut dengan sengit. Babak eliminasi di pagi hari dengan cepat berlalu. Setelah kompetisi pagi, 15 murid tersingkir. Murid yang tersisa beristirahat untuk kompetisi sore. Karena kontestan unggulan di grup ketiga terlalu kuat, dengan persetujuan Kian Dao Bai, Fu Yu Yue, Lin Fuxin dan Sentu Kuang diberi Bai di babak kedua. Ye Chen Feng dan 12 orang lainnya akan menarik undian untuk kompetisi sore. Setelah undian ditarik, lawan Ye Chen Feng di babak kedua adalah seorang pemuda bernama Ling Tong. Dia adalah jenderal binatang bumi level 1 dan menduduki peringkat ke-13 di gulungan bela diri api surgawi. Cheng Feng, lakukan yang terbaik. Lin kezu datang ke sisi Ye Chen Feng dan dengan lembut menyemangati dia. Kamu juga. 118. Ye Chen Feng, kekuatan seranganmu sangat kuat, tapi pertahananku juga tidak lemah. Jika kamu ingin mengalahkanku, aku khawatir kamu harus menunjukkan kepadaku beberapa kemampuanmu yang sebenarnya. Komandan Ling, yang memegang staf emas gelap alat roh tingkat tinggi, memandang Ye Chen Feng dengan semangat tinggi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Auranya tenang dan stabil. Kalau begitu aku harus merasakan kemampuan bertahanmu. Ye Chen Feng menjawab dengan acuh tak acuh, wajahnya tidak bahagia atau sedih. Formasi Staf Tarian Angin Ketika pertandingan dimulai, Ling Tong, yang tahu bahwa kekuatannya jauh lebih rendah dari Ye Chen Feng, dengan cepat mengayunkan tongkat di tangannya. Sejumlah besar bayangan staf ditembakkan, menjalin formasi staf yang tidak dapat ditembus dengan kekuatan pertahanan yang mencengangkan. Formasi Staf Tarian Angin ini layak menjadi keterampilan jiwa pertahanan nomor 1 Skyfire Martial House. Kekuatan pertahanannya terlalu menakutkan. Melihat Ling Tong dikelilingi oleh bayang-bayang staf yang tak terhitung jumlahnya, para murid di tribun mulai berdiskusi dengan semangat. Mereka semua menantikan untuk melihat bagaimana Ye Chen Feng akan menerobos formasi Staf Tarian Angin dan mengalahkan Ling Tong. Segel Ular Darah Melihat formasi Staf Tarian Angin yang tidak bisa ditembus, tangan Ye Chen Feng dengan cepat berputar. Kekuatan bergulir dan kekuatan jiwa dengan cepat terkondensasi menjadi ular darah kecil, membawa cahaya berdarah yang kuat saat ia menuju Ling Tong. Blood Serpent Cell Kaka senior Ye benar-benar menggunakan skill roh kelas menengah Blood Serpent Cell untuk menyerang formasi Staf Tarian Angin. Apakah dia tidak tahu bahwa formasi Staf Tarian Angin adalah keterampilan jiwa pertahanan nomor satu Skyfire Martial House? Bagaimana keterampilan roh kelas menengah bisa melawannya? Menyaksikan adegan Ye Chen Feng menggunakan Blood Serpent Cell untuk menyerang, para murid Martial House yang menonton pertandingan ini mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Bahkan beberapa tetua rumah bela diri menggelengkan kepala. Mereka semua merasa bahwa Ye Chen Feng sedikit terlalu sombong. Kamu Chen Feng, kamu berani mempermalukanku. Wajah Ling Tong tenggelam, matanya memuntahkan api amarah. Dia meningkatkan kekuatan formasi Staf Tarian Angin, ingin menghancurkan segel ular darah Ye Chen Feng dan memberinya peringatan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa langkah Ye Chen Feng akan gagal, segel ular darah Ye Chen Feng mendarat di Win dan Serot Arrai. Pada saat berikutnya, suara retakan yang memekakan telinga datang dari formasi tongkat. Formasi Staf Tarian Angin tidak bisa menahan serangan segel ular darah sama sekali. Sejumlah besar gambar Staf hancur dan hancur oleh serangan Blood Serpent Cell. Serangan itu mendarat di tubuh Ling Tong. Uh! Ling Tong mengangkat kepalanya dan memuntahkan setegup darah. Seperti layang-layang dengan tali putus, tubuhnya membentuk busur di udara dan jatuh dari arena. Dia kalah dalam pertandingan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan kekuatan serangan segel ular darah menjadi begitu menakutkan? Menyaksikan adegan Ye Chen Feng menggunakan segel ular darah, menerobos arrai Staf Tarian Angin, dan mengalahkan Ling Tong, para murid rumah bela diri di tribun melebarkan mata dan mulut mereka dengan tak percaya. Dapat dikatakan bahwa apa yang baru saja terjadi benar-benar di luar jangkauan pemahaman mereka. Martial Housemaster, apakah Ye Chen Feng menggunakan Blood Serpent Cell tadi? Wakil tuan rumah bela diri Huo Ling Feng bertanya dengan bingung. Tanpa ragu, itu adalah segel ular darah. Namun, Ye Chen Feng memodifikasi segel ular darah dan menanamkan kekuatannya sendiri ke dalamnya, sehingga meningkatkan kekuatan serangannya dan menghancurkan formasi Staf Tarian Angin dalam satu gerakan. Kian Daobai, yang telah melihat banyak hal, berkata, menanamkan kekuatannya sendiri ke dalam segel ular darah. Berapa banyak kekuatan yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatan segel ular darah sedemikian rupa? Huo Ling Feng menghirup udara dingin dan berkata dengan kaget. Setidaknya 100 ribu jin, jika tidak, segel ular darah tidak akan mampu menembus susunan Staf Tarian Angin. Kata Gan Daobai. 100 ribu jin kekuatan. Mungkinkah Ye Chen Feng memiliki darah binatang suci yang mengalir di tubuhnya? Huo Ling Feng dan yang lainnya menebak dengan kaget. Ini karena jenderal binatang kelas 3 biasa memiliki kekuatan 40 ribu jin, yang sudah sangat menakutkan. Namun, kekuatan fisik Ye Chen Feng lebih dari dua kali lipat dari jenderal binatang kelas 3 biasa. Baiklah, mari kita berhenti menebak rahasia Ye Chen Feng. Mari terus menonton kompetisi. Tidak peduli berapa banyak Ye Chen Feng tumbuh di masa depan, dia akan selalu menjadi murid rumah bela diri api langit kita. Kata Gan Daobai dengan bangga. Ye Chen Feng mengalahkan Ling Tong dalam satu gerakan. Sangguan Yuantong juga dengan mudah mengalahkan lawannya dan memasuki babak final grup round robin. Adapun para murid yang memasuki babak final round robin, tidak ada ketegangan. Selain peringkat ke-6 Sangguan Qi, yang dikalahkan oleh Ye Chen Feng dalam satu pukulan, sembilan orang lainnya berhasil maju. Setelah undian, Ye Chen Feng cukup beruntung untuk mendapatkan Bai, memungkinkan Sentu Kuang dan Sangguan Yuantong untuk bersaing terlebih dahulu. Melihat hasil pengundian, wajah Sentu Kuang dan Sangguan Yuantong menjadi sangat jelek. Jelas, mereka tidak ingin Ye Chen Feng menginjak pundak mereka dan memasuki babak final untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam roh sejati. Setelah istirahat satu jam, kompetisi dilanjutkan. Saya mengaku kalah. Ketika Sentu Kuang dan Sangguan Yuantong melompat ke atas panggung, Sangguan Yuantong menarik nafas dalam-dalam dan mengaku kalah di depan semua orang, menyebabkan keributan. Terima kasih, Saudara Yuantong. Aku berjanji selama aku memasuki Sekte Api Langit, aku akan menemukan cara untuk memasukkanmu. Sentu Kuang memandang Sangguan Yuantong, yang mengepalkan tinjunya dengan ekspresi muram, dan berjanji. Aku harap kamu ingat janjimu. Sangguan Yuantong menganggup dan berkata. Tercelah, mereka berkolusi. Lin Kezu berkata dengan marah, merasakan ketidakadilan untuk Ye Chen Feng. Pecundang ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Tidak peduli bagaimana rencana mereka, mereka tidak akan bisa mengubah nasib kegagalan mereka. Ye Chen Feng tidak keberatan. Dia perlahan berdiri dan melompat ke udara. Seperti pedang tajam, dia melompat ke atas panggung. Pertandingan kedua adalah antara Ye Chen Feng dan Sangguan Yuantong. Melihat Ye Chen Feng melompat ke atas panggung, Sen Tu Kuang menatapnya dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Sen Tu Kuang, kemana kamu pergi? Pada saat ini, Ye Chen Feng tiba-tiba memanggilnya dan bertanya dengan suara rendah. Apa, kamu ingin menantang kami berdua pada saat yang sama? Sen Tu Kuang berbalik sedikit dan menatap Ye Chen Feng dengan tatapan provokatif saat dia dengan sengaja bertanya. Iya, untuk menghemat waktu, kalian berdua bisa mendatangiku bersama. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Ye Chen Feng, kamu benar-benar ingin menantang keduanya sekaligus. Anda harus tahu bahwa Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk bersaing. Jika Anda gagal, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki alam roh sejati. Huo Ling Feng mengerutkan kening dan mengingatkannya dengan ramah. Iya, aku sudah memikirkannya. Aku ingin menantang keduanya sekaligus. Ye Chen Feng menganggup dan menjawab. Kami tidak keberatan. Sen Tu Kuang takut Ye Chen Feng akan menyesali keputusannya dan dengan cepat berkata. Baiklah kalau begitu. Karena kalian berdua telah mengambil keputusan, maka babak kompetisi ini adalah Ye Chen Feng melawan Sen Tu Kuang dan Sangguan Yuantong. Huo Ling Feng mengumumkan dengan keras. Kamu Chen Feng, kamu mencari kematian. Sen Tu Kuang mengungkapkan senyum sinis saat dia bergumam di dalam hatinya. Setelah menyaksikan kekuatan serangan menakutkan Ye Chen Feng, Sen Tu Kuang awalnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Ye Chen Feng sebenarnya setuju untuk menantang dia dan Sangguan Yuantong pada saat bersamaan. Ini memberi Sen Tu Kuang harapan akan kemenangan, dan niat bertarung di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Dan satu lawan dua Ye Chen Feng, menantang ahli ketiga dan keempat dari Heaven Fire Martial Ranking, menyulut seluruh arena bela diri, menyebabkan atmosfer mencapai puncaknya. Namun, bahkan lebih banyak orang tidak terlalu memikirkannya. Lagipula, Sen Tu Kuang dan Sen Tu Ye sama-sama level 3 Earth Beast Generals. Jika mereka berdua bergabung, bahkan Lin Fuxin akan dikalahkan. Sungguh anak yang menarik. Di arena bela diri lainnya, Lin Fuxin melirik Ye Chen Feng yang mengesankan dari sudut matanya, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Mulai. 119. Ao, Li. Kerah hitam dan elang hijau muncul di belakang Sen Tu Kuang dan Sangguan Yuantong. Kekuatan jiwa melonjak keluar dari tubuh mereka seperti ombak yang mengamuk. Pedang angin menangis. Sangguan Yuantong berteriak. Alat roh bermutu tinggi Win Cry Swat mengeluarkan teriakan pedang yang menusuk telinga saat terbang keluar dari tas kian kun miliknya. Di bawah kendali Sangguan Yuantong, itu terjalin menjadi seberkas sinar pedang cepat yang menembus ke arah Ye Chen Feng. Pedang yang sangat cepat. Kakak senior Yuantong memang layak menyandang gelar Soul Sucking Swat. 12 Tombak Lingtian. Pada saat yang sama Sangguan Yuantong menggunakan pedang cepatnya untuk menyerang, Sen Tu Kuang melambung ke langit. Alat roh bermutu tinggi Green Edge Spear di tangannya berputar seperti ular. Garis-garis sinar tombak yang tajam menembus udara dan menyelimuti Ye Chen Feng. Menghadapi serangan penjepit, wajah tenang Ye Chen Feng tidak memiliki perubahan ekspresi. Tubuhnya melintas saat dia bergegas menuju pedang Sangguan Yuantong. Ci. Tubuh Ye Chen Feng tertusuk oleh garis-garis sinar pedang yang mendekati kecepatan cahaya. Setelah itu, dia dibakar oleh sinar tombak yang turun dari langit. Ini sudah berakhir. Melihat Ye Chen Feng diliputi oleh garis-garis sinar pedang dan sinar tombak, Sen Tu Kuang dan Sangguan Yuantong mengungkapkan sedikit keheranan. Mereka heran bahwa pertempuran itu berakhir dengan begitu mudah. Tidak, itu hanya after image. Tiba-tiba, Sangguan Yuantong merasakan bahaya yang kuat di belakangnya. Jantungnya melonjak dan dia secara naluriah ingin menghindar. Reaksi Sangguan Yuantong bisa dikatakan sangat cepat, tapi kecepatan Ye Chen Feng bahkan lebih cepat lagi. Tangan kanannya, yang dipenuhi dengan kekuatan puluhan ribu jin, meraih bahu Sangguan Yuantong. Pada saat berikutnya, kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi, langsung menghancurkan kekuatan jiwa Sangguan Yuantong. Seperti mengeluarkan lobak, seluruh tubuh Sangguan Yuantong ditarik keluar dengan paksa. Dengan keras, dia jatuh ke tanah. Apa, bagaimana kakak senior Ye melakukannya? Bagaimana dia bisa melewati sinar pedang yang begitu cepat dan menghindar ke punggung kakak Sangguan? Apakah kamu bodoh? Kakak laki-laki Ye berani bertarung satu lawan dua, jadi dia secara alami memiliki sesuatu untuk diandalkan. Apalagi, tidakkah kamu melihat bahwa kakak senior Ye masih belum menggunakan pedangnya sampai sekarang? Begitu murid kurus ini berbicara, semua orang memperhatikan bahwa dari awal sampai akhir, Ye Chen Feng telah bertarung dengan tangan kosong, dan dia tidak melakukan teknik pedang yang tak terduga. 12 tombak lingtian, membalikkan sungai dan laut. Tombak di tangan Sentu Kuang menembus udara. Cahaya tombak yang tajam seperti gelombang bergulir saat melonjak ke arah Ye Chen Feng. Sangguan Yuantong menyeka darah dari sudut mulutnya dan dengan cepat bangkit dari tanah. Dia terus meningkatkan kekuatan jiwanya dan menebas bayangan pedang satu demi satu. Untuk membatasi kecepatan Ye Chen Feng, Sangguan Yuantong meningkatkan kecepatan pedangnya secara maksimal. Bayangan pedang yang tebal terlalu banyak untuk dilihat mata. Melihat cahaya tombak yang berkedip-kedip dan bayangan pedang di depannya, tubuh Ye Chen Feng sedikit berkilat saat dia bergegas maju lagi. Melihat bahwa cahaya tombak dan bayangan pedang akan menembus tubuh Ye Chen Feng, cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dia menggunakan pantom pemindahan bentuk. Dalam sekejap, tiga bayangan muncul dan melewati serangan sengit keduanya, mendekati mereka. Apa, bagaimana ini mungkin? Melihat Ye Chen Feng mengandalkan kecepatan untuk melewati cahaya tombak dan bayangan pedang, hati Sentu Kuang dan Sangguan Yuantong berada dalam kekacauan. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Sebelum mereka sempat bereaksi, tinju Ye Chen Feng, yang diisi dengan kekuatan seratus ribu kilogram, menghantam dada mereka. Meskipun mereka secara naluriah membentuk pelindung jiwa mereka untuk mempertahankan diri, mereka masih tidak dapat memblokir kekuatan seratus ribu kilogram yang keluar dari kepalan tangan Ye Chen Feng. Kaca, dua suara terdengar. Armor jiwa Sentu Kuang dan Sangguan Yuantong hancur. Kekuatan yang sangat merusak melonjak ke dalam tubuh mereka, menyebabkan mereka memuntahkan darah dalam jumlah besar. Tubuh mereka mundur tak terkendali, hampir jatuh ke tanah. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Sangguan Yuantong tidak percaya bahwa Ye Chen Feng benar-benar menggunakan metode paling langsung untuk melewati serangan tercepatnya. Ini sangat merusak kepercayaan dirinya. Kecepatan seranganmu benar-benar terlalu lambat. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum bangga saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu Chen Feng, jangan sombong. Kemenangan pasti milik kita. Melihat kecepatan tak terduga Ye Chen Feng, Sentu Kuang tahu bahwa dia harus menggunakan kartu truf terakhirnya. Kalau tidak, dia dan Sangguan Yuantong tidak akan punya kesempatan. Kerah hitam, berserk. Sentu Kuang menarik nafas dalam-dalam, menekan darah yang melonjak di hatinya. Dia dengan paksa menggunakan kemampuan bawaan dari binatang spiritualnya, Kerah hitam. Seluruh tubuhnya terus mengembang saat gelombang energi mengamuk dipancarkan dari tubuhnya. Dalam sekejap, Sentu Kuang mencapai puncak jenderal binatang bumi peringkat ketiga. Aura menakutkannya dekat dengan jenderal binatang buas peringkat keempat. Kerah hitam memang layak menjadi binatang spiritual tingkat tinggi. Kemampuan bawaan ini terlalu menakutkan. Merasakan energi mengamuk yang dipancarkan dari tubuh Sentu Kuang, Huo Ling Feng memuji. Sentu Kuang tidak buruk, tapi sayang lawannya, Ye Chen Feng, bahkan lebih luar biasa. Ye Chen Feng pada dasarnya akan memenangkan pertandingan ini. Mata Kian Daobai menembakkan sinar cahaya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar. Yang terkuat dari Ye Chen Feng bukanlah tinjunya, tetapi pedangnya. Setelah memahami kekuatan pedang, dia sangat menakutkan. Aku hanya tidak tahu apakah Sentu Kuang dan Sangguan Yuantong dapat memaksa Ye Chen Feng untuk menggunakan pedangnya. Penatua Liu menganggup dan setuju. 12 Tombak Ling Tian, Debu Pembelahan Tombak Pertama Setelah menggunakan kemampuan mengamuknya, Sentu Kuang yang kekuatannya telah mencapai puncak meraung. Tombak di tangannya berubah menjadi aliran cahaya, mengaduk udara saat menembus ke arah Ye Chen Feng. Azure Edge Spir melesat di udara, menghasilkan suara gesekan yang menusuk telinga. Tanda tombak yang jelas bertahan di udara untuk waktu yang lama. Jari Penghancur Jiwa Merasakan serangan tajam tombak Sentu Kuang, Ye Chen Feng menuangkan kekuatan 100 ribu jin dan seuntai kidingin air roh dingin mendalam ke jarinya. Dengan ujung jarinya, riak muncul di udara. Chi Saat jari Ye Chen Feng dan Azure Edge Spir bersentuhan, dua kekuatan dahsyat itu segera meledak. Meskipun Vespear Cleaving Das adalah gerakan pembunuhan yang paling menakutkan dari 12 tombak Lingtian, Sol Sutring Finger yang telah menggabungkan kekuatan 100 ribu jin dan seuntai kidingin air roh dingin yang mendalam bahkan lebih menakutkan. Kekuatan jari yang menakutkan secara paksa membengkokkan Azure Edge Spir, dan kekuatan pantulan yang kuat terus melonjak ke lengan Sentu Kuang, menyebabkan lengannya retak dan berdarah. Seni Pedang Setengah Bulan Jari Ye Chen Feng memblokir serangan Azure Edge Spir. Sangguan Yuan Tong mengambil kesempatan untuk menggunakan gerakan membunuhnya. Gambar Pedang Setengah Bulan yang tajam turun dari langit, memotong ke arah Ye Chen Feng. Su Tubuh Ye Chen Feng sedikit bergoyang, dan dalam sekejap mata, dia membuat tiga dot gas ajaib, menghindari serangan Half Moon Sword Art. Sekarang giliranku untuk menyerang. Perhatikan. Bibir Ye Chen Feng meringkuk saat dia melihat keduanya dengan ekspresi serius. Tubuhnya langsung berubah menjadi tiga bayangan cepat, menyerang Sentu Kuang dan Sangguan Yuan Tong seperti hujan deras. Meskipun Sentu Kuang telah menggunakan keterampilan berserknya, dan Sangguan Yuan Tong terus meningkatkan kecepatan pedangnya, menghadapi Ye Chen Feng yang tidak dapat diprediksi, serangan mereka pucat dan tidak berdaya. Setelah sekitar setengah dupa, pakaian keduanya diwarnai merah dengan darah. Darah terus-menerus menyembur keluar dari mulut mereka, dan mereka tidak dapat melawan sama sekali. Lebih penting lagi, hati bela diri mereka benar-benar hancur oleh Ye Chen Feng. Teror Ye Chen Feng telah menjadi gunung yang tidak dapat diatasi di hati mereka. Ai, kalian terlalu lemah. Ye Chen Feng dengan ringan menggelengkan kepalanya, kehilangan kesabarannya. Dia langsung meningkatkan kekuatan fisiknya ke puncak, dan dua tinju yang diisi dengan kekuatan 120 ribu jin ditembakkan seperti dua meteor, menghancurkan pertahanan mereka dan membombardir dada mereka. Pupu. 120. Terlalu kuat, kekuatan kakak senior Ye terlalu kuat. Kakak Sentu, kakak Sangguan seperti balita di depannya. Dia sama sekali bukan ancaman. Menyaksikan kemenangan luar biasa Ye Chen Feng atas Sentu Kuang dan Sangguan Yuantong, hampir semua murid yang hadir yakin dengan kekuatan Ye Chen Feng. Setelah mengalahkan Sentu Kuang dan Sangguan Yuantong, Ye Chen Feng berhasil tampil menonjol di grup ketiga dan bergabung dengan Fu Yu Yue dan Lin Fuxin di final. Karena kompetisi grup, Ye Chen Feng dan dua lainnya tidak menemui masalah besar. Mereka bertiga hanya perlu istirahat selama setengah jam sebelum mereka benar-benar pulih ke kondisi puncaknya. Setelah undian, pertandingan pertama antara Fu Yu Yue dan Lin Fuxin, pertandingan kedua antara Lin Fuxin dan Ye Chen Feng, dan pertandingan ketiga antara Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue. Meskipun hasil undian agak tidak menguntungkan bagi Ye Chen Feng, karena ia harus terus bertarung melawan dua jenius top, Lin Fuxin dan Fu Yu Yue. Namun, Ye Chen Feng tidak terpengaruh sama sekali. Diam, dia duduk di pinggir lapangan dan menyaksikan pertandingan antara Fu Yu Yue dan Lin Fuxin. Fu Yu Yue, aku sudah lama ingin bertarung denganmu. Lin Fuxin menatap Fu Yu Yue yang seksi dan tanpa ekspresi dengan tatapan membara. Niat pertempuran di tubuhnya menjadi semakin kuat. Lin Fuxin, kamu bukan lawanku. Aku hanya perlu satu tebasan untuk menghadapimu. Fu Yu Yue mengeluarkan senjata roh kelas atas, Blood Moon Blade, dari kantung langit bumi miliknya. Dia dengan lembut membelai pisau merah darah dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Satu tebasan, Lin Fuxin tersenyum angkuh dan berkata, kalau begitu aku akan melihat bagaimana kamu mengalahkanku dengan satu tebasan. Brute Elephant, Sekering Saat pertandingan dimulai, tubuh Lin Fuxin menyatu dengan hewan spiritualnya, Brute Elephant. Otot-otot di tubuhnya langsung membengkak, dan kekuatannya terus meningkat. Menghadapi Fu Yu Yue yang memiliki kekuatan serangan yang mencengangkan, Lin Fuxin tidak memilih untuk bertahan. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Kekuatan jiwa yang mengepul bergabung ke telapak tangannya. Tingkat ke delapan sansu tanpa batas, pemisahan langit tanpa batas. Raungan menusuk datang dari mulut Lin Fuxin. Ketika dia meningkatkan kekuatannya ke puncaknya, dia melancarkan serangan terkuatnya ke Fu Yu Yue. Jejak telapak tangan raksasa yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, seolah ingin menembus langit, menekan ke arah Fu Yu Yue yang tidak bergerak. Tingkat ketujuh teknik sabar penghancur kekosongan, pecah gunung dan sungai. Mata Fu Yu Yue menyipit, tubuhnya yang panas dan blood moon blade di tangannya bergabung menjadi jalur khusus. Dia menebas, dan cahaya tajam dari bilahnya membawa kekuatan yang membuat orang putus asa. Itu menebas ke arah Uji Sky Breaking Palem Light milik Lin Fuxin. Chi, suara kain robek terdengar. Pemisah langit tanpa batas Lin Fuxin seperti tahu karena dipotong oleh pedang Fu Yu Yue. Kekuatan penghancur pedang itu tidak melambat saat menghantam tubuh Lin Fuxin. Bila itu menembus pertahanan tubuhnya dan membuatnya terbang. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari dadanya. Ketika Lin Fuxin, yang terluka di dada, ingin segera bangun, pedang bulan darah Fu Yu Yue yang dingin diletakkan di lehernya. Dia berkata tanpa sedikitpun emosi, Lin Fuxin, kamu kalah. Aku, aku mengaku kalah. Setelah setahun kerja keras, kekuatan Lin Fuxin telah meningkat pesat. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Fu Yu Yue, dia setidaknya bisa melawan. Namun, setelah pertarungan, dia menyadari bahwa pertumbuhan Fu Yu Yue lebih cepat darinya. Dia mengalahkannya hanya dengan satu gerakan, yang membuat kepercayaan dirinya menderita pukulan besar. Kekuatan pedang, Fu Yu Yue telah memahami kekuatan pedang. Merasakan kekuatan destruktif dari pedang Fu Yu Yue, Kian Daobai dan yang lainnya yang duduk di tribun utama sedikit tergerak. Kekuatan pedang sama dengan kekuatan pedang. Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh pendekar pedang dan pendekar pedang. Dapat dikatakan bahwa pendekar pedang dan pendekar pedang yang memahami kekuatan pedang atau kekuatan pedang akan memiliki potensi yang tidak terbatas di masa depan. Aku ingin tahu apakah kekuatan pedang Fu Yu Yue atau kekuatan pedang Ye Chen Feng lebih kuat. Ketika Ye Chen Feng bertarung dengan Shen Tuheng, dia telah memperlihatkan kekuatan pedangnya. Oleh karena itu, setelah menyaksikan adegan Fu Yu Yue memahami kekuatan pedang, Penatua Liu dan yang lainnya tidak bisa tidak menantikan pertarungan antara keduanya. Serangan Fu Yu Yue tadi dikendalikan dengan sangat baik dan tidak melukai tubuh Lin Fuxin. Oleh karena itu, Lin Fuxin menggunakan pil kelas 8 untuk beristirahat dan memulihkan diri dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar tiga batang dupa. Dia pada dasarnya pulih dari luka-lukanya. Chen Feng, hati-hati. Meskipun Lin Fuxin kalah dari Fu Yu Yue dalam satu gerakan, kamu tidak boleh meremehkan kekuatannya. Dia sangat menakutkan. Lin Kezu, yang kalah dari Lin Fuxin dan tersingkir, mengingatkannya dengan lembut. Saya akan berhati-hati. Ye Chen Feng mengangguk. Tubuhnya sedikit berkelebat dan muncul di tengah arena pertempuran. Dia memandang Lin Fuxin, yang telah pulih dari luka-lukanya dan terengah-engah. Kamu Chen Feng, sebenarnya, kamu adalah orang yang paling aku nantikan untuk bertarung. Mari bersaing dalam kekuatan dan lihat siapa yang lebih kuat. Lin Fuxin dengan cepat keluar dari bayang-bayang kekalahan dan menatap Ye Chen Feng dengan semangat juang yang tinggi. Baiklah, ayo bersaing dalam kekuatan. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan setuju tanpa ragu. Haha, hebat. Kamu benar-benar sesuai dengan keinginanku. Lin Fuxin tertawa keras. Hantu gajah muncul di tubuhnya lagi dan meningkatkan kekuatannya. Dengan integrasi sempurna dari spirit bis Lin Fuxin, otot Ye Chen Feng bergetar dan pembuluh darah biru muncul seperti cacing tanah. Rasa penindasan yang kuat melanda Ye Chen Feng. Lin Fuxin telah terintegrasi dengan spirit bisnya, Brute Elephant. Kekuatan fisiknya mungkin mendekati 90 ribu pound. Merasakan ledakan penindasan dari tubuh Lin Fuxin, Ye Chen Feng sama-sama menebak batas tubuh fisiknya. Ye Chen Feng belum pernah bertarung dalam duel kekuatan sebelumnya, jadi dia sangat mengantisipasi pertempuran ini. Mulai. Dengan perintah Huo Ling Feng, Ye Chen Feng dan Lin Fuxin pindah pada saat bersamaan. Dengan dampak yang kuat, mereka saling membombardir. Saat tinju mereka bertabrakan, dampak besar membuat tubuh Lin Fuxin sedikit gemetar. Namun, tak satupun dari mereka mundur. Mereka mengendalikan kekuatan di tubuh mereka dan terus menyerang satu sama lain. Suara gemuruh yang teredam terdengar tanpa henti. Ye Chen Feng dan Li Wuchen seperti dua monster humanoid, saling bertukar pukulan dengan sengit. Sungguh kekuatan yang kuat. Setelah bertarung dengan Ye Chen Feng untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar dua batang dupa, Lin Fuxin akhirnya menyadari betapa menakutkannya kekuatan Ye Chen Feng. Meski dengan kekuatannya yang beberapa kali lebih kuat dari orang biasa, dia tetap bukan lawannya. Boom-boom. Keduanya bertarung selama ratusan ronde. Tabrakan yang kuat mengguncang tanah di bawah kaki mereka dan menyebabkan banyak retakan muncul. Kekuatan kekerasan menyapu ke segala arah, membuat para murid rumah bela diri di tribun gemetar ketakutan. Ini? Apakah ini kekuatan manusia? Saya kira bahkan spirit beast tidak sekuat mereka. Para murid dari rumah bela diri berseru. Kamu Chen Feng, ambil langkah terkuatku. Pecah langit abadi. Darah dan kilin Fuxin bergejolak di tubuhnya. Nafasnya semakin cepat saat dia meraung. Dia mendorong kekuatannya hingga batasnya dan membentuk cetakan tangan besar berwarna coklat ke abu-abuan. Dengan kekuatan penghancur yang kuat, dia menyerang Ye Chen Feng. Telapak pecah awan. Merasa bahwa everlasting skybreak Lin Fuxin telah melampaui batas kekuatannya, Ye Chen Feng tidak berani gegabuh dan segera melakukan serangan balik dengan Cloud Break Palem. Kedua telapak tangan itu dibombardir bersama, dan kekuatan ledakannya menghancurkan bumi. Lingkaran energi yang terang menyebar ke segala arah. Dalam lingkaran energi yang menyilaukan, sosok yang kehilangan kendali atas tubuhnya menebas lingkaran cahaya dan jatuh dari arena, kalah dalam pertandingan. Terima kasih telah menonton!